Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala nabiil amin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dalam hadisnya memerintahkan kita Untuk selalu mencari teman yang baik Untuk selalu mencari teman Yang dapat mengantarkan kita Ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Masalu jalisis su' wa jalisis salih Permisalan antara teman yang baik dan teman yang buruk Kehamilil misk Seperti penjual minyak wangi Dan permisalan teman yang buruk Seperti Nafi khil kir Yaitu Pandai besi Mengapa demikian Jama'i yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Jika kita berteman Dengan penjual minyak wangi Ada tiga kemungkinan Kemungkinan yang pertama Penjual minyak wangi tersebut Akan memberikan kita minyak wangi Kalaupun tidak kemungkinan yang kedua Kita akan membeli darinya minyak wangi Atau ketika dua kemungkinan ini tidak terjadi Maka kemungkinan yang ketiga Antaji da minhu rihan tayiban Kita akan mendapatkan darinya Yaitu bau yang wangi Ada pun ketika kita berteman Dengan teman yang kurang baik Atau teman yang buruk Maka kita mempunyai dua kemungkinan Seperti misalnya kita berteman Dengan pandai besi Yaitu mungkin baju kita akan terbakar Oleh pandai besi tersebut Oleh apa yang disebabkan oleh pandai besi tersebut Atau Kalaupun baju kita tidak terbakar oleh pandai besi tersebut Kita minimal Antaji da minhu rihan khabi satan Kita akan mendapatkan darinya Yaitu bau yang kurang baik Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah SWT Mari kita cari teman-teman yang baik Mari kita pilihkan anak kita Sekolah yang di dalamnya terdapat teman-teman yang baik Teman-teman yang soleh Jangan pula kita asal-asalan Memilihkan anak kita Buah hati kita Sekolah yang kurang baik Jangan kita memilih anak-anak kita Yaitu sebuah lingkungan yang kurang baik Karena lingkungan yang kurang baik Akan berdampak buruk Terhadap pribadi Terhadap akhlak Anak kita Buah hati kita yang sangat kita salang Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah SWT Mari mulai sekarang Kita mulai berazam Meniatkan diri kita Untuk mencari teman-teman Untuk memilihkan teman-teman Yang baik untuk orang-orang yang kita sayang Begitu pula Nabi SAW Meminta kita Atau memerintahkan kita Untuk selalu Mengidolakan Mengidolakan siapa? Mengidolakan Rasulullah SAW Dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman Telah ada Pada diri Rasulullah itu apa? Uswah hasanah Yaitu keteladanan yang sangat baik Maka dari itu Mari kita jaga teman-teman kita Anak-anak kita Saudara-saudara kita Dari mengidolakan Mengidolakan idola yang buruk Seperti mengidolakan orang-orang kapir Mengidolakan teman-teman yang pasik Mengidolakan artis-artis yang pasik Dan sebagainya Karena apa? Karena hal tersebut Dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk Bagi kepribadian anak tersebut Maka dari itu Maka kita dorong Anak-anak kita Murid-murid kita Teman-teman kita Untuk mengidolakan Rasulullah SAW Telah ada pada diri Rasulullah Uswatun hasanah Maka dari itu Mari kita Biasakan anak-anak kita Untuk selalu Menghiasi hidupnya Dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW Dengan sunnah-sunnah Rasulnya Agar dia berbangga Terhadap apa Yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW Dari mulai gaya berpakaian Gaya berbicara Gaya akhlak Gaya berjalan Gaya solat Sunnah-sunnah yang lainnya Mari kita terapkan Kita biasakan kepada Anak-anak kita Semua yang ada di Sekeliling kita Agar apa? Agar kiranya dia Mengidolakan seorang Sosok yang Terbaik Yaitu Nabi Muhammad SAW Allahumma salih Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Ali Muhammadin Maka dari itu Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Marilah kita Terus mencarikan Sosok Sosok jalis Teman Teman akrab Bagi anak kita tadi Agar kita Ridho Atau kita berbahagia Ketika anak kita ini Menjadi sosok Seperti temannya Karena Sebagaimana Pepatah Arab Mengatakan As-sohibu sahib Teman itu Seperti magnet Kenapa dikatakan Seperti magnet Teman itu Dapat menarik Tabiat teman itu Menarik Kepada Apa yang ada Pada dirinya Jadi ketika kita Ingin Anak kita ini Gemar membaca Al-Quran Silahkan Pilihkan teman Yang gemar membaca Al-Quran Insya Allah Anak kita ini Akan menjadi Orang yang gemar Membaca Al-Quran Ketika kita Misalnya ingin Menjadikan anak kita ini Gemar solat Solat malam Solat di sob pertama Maka mari kita cari Teman-teman Kita pilihkan teman-temannya Yang suka solat Di sob pertama Suka solat tahajud Maka hal ini Juga akan berpotensi besar Menjadikan anak kita ini Anak yang pandai solat Anak yang suka solat Gemar membaca Al-Quran Jangan pula Kita Memilihkan Anak-anak kita Teman Yang buruk Teman yang suka mendengar musik Misalnya Maka ketika kita Memilihkan anak kita ini Teman yang gemar mendengar musik Maka Kemungkinan besar Berpotensi besar Anak kita akan suka musik Maka dari itu Jamai yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bertakwalah kepada Allah Dan jadikanlah Amanah Anak-anak Orang yang ada sekitar Anda Berikanlah mereka Teman-teman yang baik Teman-teman yang soleh Maka dari itu Mari kita sama-sama Memberikan anak kita Teman-teman yang soleh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Jamaah Permisah Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan Apa yang saya sampaikan tadi Di pertemuan yang pertama Bahwasannya Kita selaku orang tua Atau abang Atau apa saja Kita harus memilihkan Anak kita Adik kita Murid kita Teman kita Memilihkan apa? Teman yang baik Ya Masjali susalih Teman yang baik Maka dari itu Jangan pula kita Bertasahul Jangan kita Bermudah-mudahan Dalam perkara ini Karena apa? Karena hasilnya Akan bersifat fatal Mengapa demikian? Karena Seperti apa yang telah kita pelajari Mungkin dulu Kita dengar dari Ustadz-ustadz kita Guru-guru kita Tentang kisah Wafatnya Abu Talib Siapa Abu Talib? Abu Talib Ialah paman Nabi Muhammad S.A.W Beliau Sangat mencintai Nabi Muhammad S.A.W Beliau Sangat-sangat bersemangat Untuk membela Nabi Muhammad S.A.W Tapi disayangkan Beliau Meninggal Dalam keadaan musyrik Beliau Tidak menerima Dakwah Nabi Muhammad S.A.W Beliau enggan Dengan Apa yang dibawa Oleh Nabi Muhammad S.A.W Padahal Jamaah Pemirsa Yang dirahmati Allah S.A.W Nabi Muhammad S.A.W Tidak putus semangat Selalu Mengajak Pamannya tersebut Abu Talib Untuk Ikut Masuk Islam Seperti halnya Pamannya Hamzah Masuk Islam Maka dari itu Lihat Apa yang ada Dibalik Dari Kisah ini Bahwasannya ada Dua Teman Abu Talib Yang sangat Mempengaruhi beliau Di saat beliau Abu Talib Dalam keadaan Sakratul Maud Dikisahkan oleh Imam Bukhari Rahimahullahu Rahmatan Wasiatan Bahwasannya ketika Menjelang Wafatnya Abu Talib Beliau Sedang berbaring Di Teranjangnya Atau tempat tidurnya Datanglah Tiga orang Yang berada Di sisinya Yang pertama Nabi Muhammad S.A.W Dan yang kedua Ada Abu Jahal Dan yang ketiga Ada Abdullah Bin Umayyah Nah Tiga Teman ini Satu diantaranya Ialah Nabi Muhammad S.A.W Mengingatkan Atau mengajak Mengajak Pamannya Abu Talib Untuk memeluk Islam Kul La ilaha illallah Kata Nabi S.A.W Katakanlah Wahi Pamanku La ilaha illallah Kalimatan Uhad jubiha indallah Sebuah kalimat Yang akan aku jadikan Hujjah Aku jadikan Hujjah Di hadapan Allah S.W Untuk memasukkanmu Ke surga Untuk menyelamatkanmu Dari api neraka Tapi lihat Akibat dari Dua teman yang Buruk Teman yang Su Yaitu Abu Jah Dan Abdullah bin Umayyah Mereka selalu Menimpali Apa yang dikatakan Oleh Nabi Muhammad S.A.W Mereka Menimpali Ajakan dakwah Nabi Muhammad S.A.W Mereka mengatakan Wahai Abu Talib Atargu abu amillati Abdil Muttalib Wahai Abu Talib Apakah kamu Tidak suka Apakah kamu Membenci Agama Yang dianud oleh Kakekmu Yaitu Abdul Muttalib Maka dari itu Disitu Disaat yang genting itu Disaat Sakaratul Maut itu Abu Talib Enggan Menerima dakwah Nabi Muhammad S.A.W Lantas beliau pun Meninggal Dalam keadaan Mushrik Dari kisah ini Pemirsa yang dirahmati Allah S.W Nampak Nampak jelas Pengaruh dari Teman yang sangat buruk Pengaruh teman yang Suk Pengaruh teman-teman Yang Fasik Bahkan kafir Teman yang buruk ini Mengajak Atau menghalangi Kita Dari Menuju surga Allah S.W Maka dari itu Jikalah Kita sebagai orang tua Mari sekali lagi Kita pilihkan lingkungan Rumah Yang baik Bagi Anak kita Kita pilihkan Teman-teman Yang Salih Kita pilihkan Madrasah Kita pilihkan Sekolah Yang baik Yang disana Diajarkan sunnah-sunnah Nabinya Muhammad S.A.W Yang disana Diperlihatkan Di junjung tinggi Sunnah Nabi Muhammad S.A.W Yang disana Di sekolah tersebut Diterapkan Bagaimana Nabi S.A.W Seakan-akan Berada disana Yakni sunnahnya Hidup disana Karena banyak Sekarang kita melihat Kita lihat Anak-anak sekolah kita Generasi-generasi kita Yang isbal Yang rambutnya koza Mengikuti Artis-artis Yang suh Yang buruk Mengikuti Gaya bicara Orang-orang barat Misalnya Mengikuti Gaya Makan Dengan tangan kiri Berdiri Minum berdiri Dan sebagainya Maka dari itu Ini adalah Cam Ini adalah Sebuah peringatan Atau sebuah Peringatan yang sangat keras Bagi kita Sebagai orang tua Untuk memilihkan Sekolah Lingkungan yang Yang baik Untuk anak-anak kita Maka dari itu Telah jelas Dalam ayat Yang telah saya sampaikan tadi Telah ada pada diri Rasul Sallallahu alaihi wasallam Itu Uswah Suri tauladan Yang baik Bagi Kita Orang-orang muslim Maka jangan ada lagi Kita Bagi orang tua Bertasahul Ya Bermudah-mudah Dalam Mencarikan Teman Akrab Bagi anak kita Pilihlah Teman-teman Yang hafiz Quran Yang gemar membaca Al-Quran Yang berpakaian Yang sopan Jangan kita pilihkan Anak-anak kita Teman-teman yang buruk Teman-teman yang merokok Teman-teman yang Suka keluar malam Teman-teman yang Suka mabuk-mabukan Teman-teman yang Suka Berboncengan dengan Lawan jenis yang Bukan mahrum Na'udzubillah min zalik Maka dari itu Jamaah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya Permasalahan Teman Memilih Pilah Memilih teman ini Sangatlah Urgen Sangatlah penting Dalam Islam Maka dari itu Mari kita Pilih sekali lagi Pilih teman Dan idola Yang baik Dalam Islam Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya Kembali lagi Kita Membahas Tentang Teman yang Baik Teman yang baik Ini Sangat Sangat penting Dalam Kepribadian Kepribadian Anak kita Ya Mungkin masih ingat kita Tentang kisah Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Makkah Menuju Madinah Ya Dari Makkah Menuju Madinah Kita sebagai seorang Muslim Juga Disyariatkan untuk hijrah Meninggalkan lingkungan Yang buruk Meninggalkan lingkungan Yang kurang baik Menuju lingkungan Yang Yang baik Maka dari itu Ketika kita Ingin Membeli rumah Atau ingin Bertempat tinggal Memilihkan sekolah Kita benar-benar Memilih Tempat itu Kita benar-benar Menyeleksi Bertanya-tanya kepada Yang lain Mencari informasi Apakah Tempat tersebut itu Baik Apakah tempat tersebut itu Dihidupkan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apakah di tempat tersebut Ada Semacam Kesirikan Ada Semacam Perdukunan Ada misalnya tempat mabuk-mabukan Dan segala macamnya Kalau memang tempat tersebut Buruk Walaupun rumahnya bagus Murah Dan Baik Rumahnya itu Tapi lingkungannya kurang bagus Maka mungkin kita Hendaknya berpikir dua kali Ya Untuk bertempat tinggal di Sekolah Atau di tempat tersebut Ketika kita misalnya Mendapatkan sebuah sekolah Yang bangunannya kokoh Yang manajemennya bagus Tapi ternyata kita mendapati Sekolah tersebut Banyak dilakukan Amalan Ritual yang bida'ah Ya Ritual-ritual Kesirikan Ritual-ritual Kepasikan Maka hendaknya kita Selaku orang tua yang baik Berpikir ulang Untuk memasukkan Anak kita Ke sekolah tersebut Karena apa? Karena boleh jadi Anak kita Akan mengikut Seperti Apa yang ada Di sekolah tersebut Maka dari itu Permisah Kau muslimin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya hijrah tadi Disyariatkan bagi kita Ketika kita Bertempat tinggal Di tempat yang Sangat buruk Ketika kita Bertempat tinggal Di misalnya Tempat yang Selalu melakukan Amalan-amalan Kita pilih tempat tinggal Yang berada Misalnya di lingkungan Pesantren Atau di lingkungan Yang disana Terdapat Kajian-kajian Ustadz-ustad Ahlusun Nawal Wal Jamaah Permisah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Aksiru alaiya Minas sholah Perbanyaklah Oleh kalian Terhadapku Sholawat Kata Nabi Muhammad S.A.W. Kita Dianjurkan Untuk bersalawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Namun hal ini Tidak Banyak diketahui Oleh anak-anak Generasi muda kita Tidak banyak diketahui Oleh anak-anak Sekolah Yang mengenyam pendidikan Di sekolah-sekolah Yang tidak ada padanya Ya Semacam Menghidupkan sunnah Pada sekolah tersebut Di sekolah tersebut Tidak ada Figur-figur Yang dapat Menghidupkan sunnah Maka terkadang Anak kita Ketika disebutkan Nabi Disebutkan nama Nabi Muhammad S.A.W. Dia enggan Atau tidak Bersalawat kepada Nabi Muhammad S.A.W. Padahal dalam hadis Pemirsaan Di Rahmati Allah S.W.T Kata Nabi Al-Bakhil Siapa itu Al-Bakhil Orang yang pelit Iza zukirtu Indahu Falam yusolli Alaya Yaitu Orang yang pelit Orang yang ketika Di hadapannya Disebutkan Namaku Kata Nabi Muhammad S.A.W. Namun dia Tidak bersalawat Kepadaku Maka dari itu Mari kita Sekali lagi Kita cari Sekolah Yang cocok Yang bagus Dalam artian Dihidupkan Sunnah-sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Yaitu Lingkungannya baik Mereka Solat Berjamaah Mereka Solat Seperti Solat Nabi Muhammad S.A.W. Agar apa Agar anak kita Ikut Agar anak kita Terikut Kepada Lingkungannya Tersebut Jamaah Pemirsa Yang dirahmati Allah S.W.T Kita lihat Beto Mainah Yang ada Di luar sekarang Banyak anak-anak kita Yang sangat Jauh Dari sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Salah satu Penyebabnya Ialah Lingkungan Yang buruk Salah satu Penyebabnya Yaitu Lingkungan Yang tidak Islami Mereka Terbiasa Melihat TV Acara-acara Yang tidak Islami Mereka Terbiasa Melihat Kartun-kartun Yang tidak Islami Mereka Terbiasa Melihat Di TV Orang-orang Bergaya Seperti Gaya-gaya Orang Kufar Gaya-gaya Orang Kafir Maka Jadilah Anak kita Sedikit Demi sedikit Sibron Sejengkal Demi sejengkal Mengikuti Apa yang mereka Lihat Mereka Mengikuti Gaya-gaya Anak-anak Muda Yang Terinspirasi Dari Barat Mereka Melihat Anak-anak Muda Yang Terinspirasi Dari Korea Misalnya Dari Jepang Dari Negara-negara Kufar Yang Budaya Ini Sangat Jauh Sangat Jauh Bahkan Berbanding Belakang Bertolak Belakang Dari Apa Dari Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Lingkungan Teman-teman Komunitas Yang Baik Itu Sangat Berpengaruh Kepada Kepribadian Kita Sebagaimana Yang Saya Sampaikan Tadi Bepatah Arab Mengatakan Teman Itu Magnet Maka Ketika Kita Melihat Anak Kita Berteman Dengan Orang Yang Hobi Balap Liar Misalnya Maka Anak Kita Akan Menjadi Berpotensi Besar Menjadi Seperti Temannya Kita Melihat Anak Kita Duduk Sering Berteman Dengan Siapa Dengan Penjudi Misalnya Maka Hal Ini Berpotensi Besar Anak Kita Akan Seperti Dia Akan Berpotensi Besar Anak Kita Seperti Apa Yang Ada Pada Temannya Ketika Kita Melihat Anak Kita Duduk Dengan Orang Orang Yang Selalu Minum Minuman Keras Hal Ini Berpotensi Besar Anak Kita Ikut Minum Minuman Maka Dari Itu Kita Orang Tua Kita Abang Abang Kita Sebagai Guru Mari Sama Sama Kita Mengajak Anak Anak Kita Mengajak Putra Putra Kita Putri Putri Kita Adik Adik Kita Untuk Selalu Mencari Teman Yang Salih Boleh Jadi Ketika Kita Melihat Anak Kita Berteman Dengan Orang Hafiz Quran Gemar Membaca Al Quran Hafal 30 Juz Menghidup Sunnah Sunnah Nabinya Sallallahu Alayhi Wasallam Mungkin Anak Kita Tidak Seperti Dia 100% Namun Minimal Anak Kita Juga Gemar Membaca Al Quran Selalu Membaca Al Quran Namun Ketika Kita Memilihkan Anak Kita Yang Suka Mendengar Musik Misalnya Maka Dari Itu Anak Kita Tidak Akan Menjadi Hafiz Quran Karena Al Quran Dan Musik Tidak Akan Bisa Bersatu Mungkin Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Lebih Dakhur Saya Mohon Maaf Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilah Anta Astag Burukah Wa Tubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dabar .